Terima kasih telah menonton! 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 Seminggu dua kali saya pikir cukup! Nah biasanya kalau ibu-ibu yang punya anak di rumah, apalagi anak perempuan, saya suka pengen ikut-ikutan, boleh gak dok pakai? Boleh ya, karena ini natural ingredients, jadi ramah juga untuk kulit anak, sehingga boleh saja digunakan untuk anak-anak. Tapi biasanya itu hanya untuk sekedar refreshing ya, karena kulit anak masih sangat lembut dan terhidrasi dengan baik. Oke, itulah kelebihan dari bahan alami ya dokter ya, lebih aman untuk kulit. Terima kasih telah menonton! Dokter, kalau tidak ada alpukat untuk kulit kering, bisa pakai apa lagi dokter? Oh, bisa pakai pisang! Pisang yang di depan kita ini ya? Iya, kita bisa pakai pisang, kita tambahkan madu lagi, terus kita tambahkan juga yoghurt. Makin enak ya? Semuanya ada di kulkas. Semuanya ada di kulkas yang depan. Nanti kita ambil satu buah pisang ini ya, kita kupas, kemudian kita haluskan. Lalu selanjutnya sudah dihaluskan seperti ini, kita tambahkan apa nih dok? Iya, kita tambahkan madu ya. Kita tambahkan madu, madunya nggak usah banyak-banyak dok. Kita pakai sendok teh, 1 sendok teh. Wow, terus kemudian yoghurt ya. Yoghurt, 1 sendok makan. Yoghurt ini juga bernutrisis sekali untuk selain dia menghidrasi kulit kita, dia juga bisa mencerahkan kulit. Oke, jadi nilainya plus ya, sudah melembabkan, dia bisa mencerahkan juga. Kalau dipakai rutin nih dokter, ini dipakainya seminggu bisa berapa kali dok? Iya, jadi kalau misalkan mau di selang-seling dengan resep yang pertama tadi juga tidak apa-apa ya. Bisa dengan alpukat, bisa dengan pisang ya, satu minggu itu bisa 2-3 kali. 2-3 kali, jadi selang-seling nggak apa-apa ya, biar ada variasi gitu ya. Iya, dan merasakan sensasi yang berbeda ya. Betul. Langsung coba aplikasikan ya dok ya? Boleh kita aplikasikan, bisa aplikasikan langsung ke wajah atau ke bagian anggota tubuh yang kering. Ini dok rasanya mirip kayak aku ke tadi, segar, dingin, cuman ini ada sensasi lebih halus mungkin karena dari yoghurtnya ya dok ya? Betul, karena memang yoghurt ini khasiatnya untuk menghaluskan kulit juga, melemburkan kulit yoghurt. Yoghurtnya berarti pilihnya yang plain ya dok ya, yang nggak ada rasanya ya? Yang plain, yang nggak ada rasanya. Oke, boleh nggak sih pakai yang berasa? Ntar dikerubungnya semut ya kalau misalkan pakai yang berasa. Iya, karena takutnya ada ingredient yang sensitif terhadap kulit. Kalau yang plain, itu yang natural, yang kita betul-betul yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan yang plain ya. Ini sama didiamkan selama 20 menit juga dok? Betul, 20 menit kita diamkan dulu, setelah itu kemudian dibilas dengan kain yang bersih, boleh dengan air hangat ya. Begitu, tapi ngomong-ngomong nih dok Sasa, kita tidak boleh terlalu sering cuci muka dengan air hangat. Oh, karena itu akan menambah kulit kira tambah kering. Kulit berminyak seringkali menyebabkan kita lebih mudah jerawatan. Dan juga kulit berjerawat sering juga dialami oleh teenager atau usia-usia anak-anak 11 tahunan ke atas ya. Iya betul, pengaruh hormon ya dokter ya. Pengaruh hormon. Untuk kulit berjerawat, resep yang pertama ini saya akan membuat Green Tea Latte Mask. Green Tea Latte Mask, digunanya kayak minuman dok? Iya. Ternyata bisa dipakai masker. Oke, langsung aja dok. Oke, langsung aja dok. Setebel ini cukup ya dok ya? Cukup. Didiapkan selama 15 menit. Dok ini tinggal tunggu kering ya dok ya. Betul. Nah itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan dokter Rianti bagaimana cara mengaplikasikan dan membuat masker alami di rumah. Saya Dato Sabiang Raisa dan dokter Rianti Ali Herbal Medic untuk Hidup Sehat Plus.